Halo guys kita jumpa lagi di sini ada trafo mesin last ARC ini merek Rilon ya ini awalnya ini EGBT meledak atau saya pas perbaiki GPT nya itu udah normal ini ada empat unit ini ini udah saya ganti ini yang rusak ada empat unit tadi ini pas setelah saya ganti outputnya nggak mau keluar saya cek-cek ini permasalahannya ada juga di dalam ini diodamur diodamurnya itu 15-16 kayaknya itu gosong shot juga setelah sobat saya ganti tetap dia nggak mau nyala itu outputnya itu nggak mau keluar setelah saya cek-cek ini saya urut ternyata di belakang ada sambungan ini ini saya lihat-lihat searching-searching ini pedal ini ternyata mesin ada proteksinya ini GPT 4 unit proteksinya itu namanya VRD ini tujuannya untuk mengurangi beban apa ya kok untuk mengurangi beban sih untuk mengurangi tegangan tanpa beban kalau tidak bekerja dia itu standby dia nggak ada outputnya coba ini saya tes dalam kondisi pengetesan kayak gini di IC PWM ini saya nggak tahu sebelumnya saya cek-cek outputnya kok nggak keluar ternyata itu ada sistem proteksinya VRD tadi dia itu tujuannya untuk mengurangi tegangan tanpa beban ini tujuannya untuk pengelasan yang kondisi lembab-lembab kelembaban yang tinggi tanpa biar enggak takut kesengat listrik ya ini saya tes ini outputnya itu 17 enggak sampai 50 keatas saya bingung cuman belum mencoba saya pakai ngelas Hai saya penasaran yang takutnya kalau enggak mau keluar outputnya itu nanti GPT takut meledak Oke kita tombol lagi kan oke lah Hai saya searching-searching ternyata itu gini Hai ini IC of M IC of M itu ada dua tipenya itu berapa ya tadi ya Pak saya tes ya ini coba saya tes dalam kondisi normal Hai dalam kondisi normal frt tadi tersambung ini coba saya inputan VCC nya itu 12 volt 12,5 ya Hai ini outputnya itu pin nomor 123 ini enggak mau keluar guys saya penasaran saya kirain apa ya PWM nya rusak bermasalah ya ini ternyata VCC input normal masuk tapi outputannya enggak mau keluar nih ini ada outputnya sepuluh belas output satu output 4 enggak mau keluar output dua juga enggak keluar cuman yang keluar output satu doang tadi 12 volt di ini IC 2845 ini juga enggak ada VCC nya tapi dalam kondisi ngelas dia keluar VCC nya ini VCC nggak mau masuk output juga enggak mau keluar setelah saya tahu ini ternyata ada jemperan disini untung disini pakai sistem jumper ya guys saya juga baru tahu ini saya lepas jadi kalau sudah dilepas itu untuk mengetahui PWM itu bekerja atau PWM itu normal kita lepas itu jalur ini saya cek ulang ini di cek bagian IC LM324 kalau dalam LM324 ini dia proteksinya tidak ada outputnya dia softernya hilang ini softernya nggak bekerja ini outputnya itu enggak ada semua outputannya nomor dua ini kayaknya ada sih cuman kecil ya ini yang output pertama satu ini enggak mau keluar tadi tadi keluar ya pas fvrt tadi pas dipasang ini saya cek di VCC nya VCC IC 2845 tadi kan nggak keluar ini keluar VCC nya 12 volt outputannya juga 3,3 nampak ya ini pin nomor tiga tadi nggak keluar ini keluar oke setelah saya tahu kondisi PWM ini bagus kita akan langsung mencoba untuk pengelasannya jadi ini saya coba saya cek ini masih kondisi terlepas ya frp-nya PRP nya masih kondisi terlepas ini kalau di cek outputannya ini ada keluarannya ini nampak seratus sembilan tujuan seratus vol ya oke keluar ya serak sembilan tujuan lah oke lanjut ini ini VRT sudah saya pasang kita akan tes untuk pengelasannya jadi sistemnya kayak gitu ya VRT tadi kalau ter dalam kondisi terpasang itu outputannya nggak ada keluarannya ini tujuannya untuk mengurangi tergangan tanpa beban jadi hemat energi ya guys nggak takut kesetrum dalam kondisi keadaan yang basah-basah oke lanjut saya akan tes ini menggunakan 2 mili eh 2,6 normal ya ini ada apinya keluar oke oke guys eh api sudah normal awalnya ini kerusakan IGPT meledak semua diodamur juga rusak terus BWM nya ini setau saya sih awalnya juga rusak sih kayaknya cuman saya penasaran nggak sebelumnya nggak tahu kan untuk ngetes BWM itu normal apa enggak ternyata itu ada jemberannya eh untuk rangkaian VRT tadi setelah saya lepas saya carilah bekasan yang merek-merek lain oke cukup sekian sampai disini saja semoga bermanfaat terima kasih terima kasih